Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan keputusan Koalisi Indonesia Maju KIM memilih wali kota Solo Gibran Raka Bumbing Raka menguntungkan pasangan Hanis Baswedan dan Mahmoud Iskandar. Sebaliknya, keputusan ini juga membawa kerugian pada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfodem Leng. Ini semua ini jadi awal dari perjuangan Partai Pendukung Pak Prabowo untuk memenangkan Prabowo Gibran. Jadi bukan akhir ya, tetapi justru awal. Dan awal dari perjuangan itu tidak mudah. Karena tadi saya sebut ya, ada tantangan terutama untuk meyakinkan basis lama Pak Prabowo yang mungkin masih sulit menerima ketika misalnya Pak Prabowo memilih putra dari calon presiden yang dulu mereka tidak pilih di 2019. Kan ada ya pemilih Pak Prabowo yang memilih Pak Prabowo bukan semata-mata karena suka Pak Prabowo, tetapi karena nggak suka Pak Jokowi. Nah sekarang mereka punya pilihan pendamping Pak Prabowo adalah Gibran. Paket ini itu paket yang menguntungkan Hanis Baswedan, tetapi merugikan Ganjar Pranowo. Terus saya sebut menguntungkan Hanis Baswedan karena profil pemilih Pak Prabowo itu mirip dengan profil pemilih Hanis. Jadi kalau misalnya ada sebagian pendukung Pak Prabowo yang kurang happy dengan pilihan cawapres Pak Prabowo, kemungkinan besar larinya ke Hanis Baswedan. Tetapi hampir pasti ada basis Ganjar Pranowo yang terkerus oleh munculnya paket Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo. Demikian headline saat ini, kami akan kembali untuk Anda satu jam yang datang. Sampai jumpa. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!